Langkah berikutnya adalah kita bisa tambahkan show comment-nya, kita perlihatkan komentarnya supaya bisa kita submit, supaya kelihatan hasilnya. Di post controller, di sini, di bagian show, di sini kita baru punya a post. Kita ingin preload si comment-nya. Jadi di sini, kita bisa habis dari post ini, kita bisa post sama dengan kreasi dev.repo untuk repository database, kemudian kita preload. Apa yang mau kita preload? Yaitu post comment-nya. Setelah ini kita lakukan, maka kita sudah dapatkan komentar dalam bentuk array atau list. Dan sekarang kita akan tampilkan di show.html. show.html, di sini, tampilkan di bagian bawah. Di bawahnya form ini, kita for loop. Kemudian dari post.comments, yang isinya banyak, lebih dari satu. Kemudian kita tulis dalam li atau list. Halo, dan seterusnya.